Presiden Rusia Vladimir Putin kini meminta negara-negara yang tak bersahabat membayar gas alam menggunakan rubel. Strategi yang digunakan Putin itu disebut akan menghancurkan dolar AS. Pembayaran menggunakan rubel tersebut berlaku mulai April 2022 sebagai imbas konflik Ukraina dan Rusia. Negara-negara yang tak bersahabat tersebut adalah AS dan sekutunya yaitu negara-negara di Uni Eropa. Sementara diketahui Uni Eropa sendiri merupakan pelanggan gas alam cair Rusia. Sedangkan militer Rusia ke Ukraina tampaknya sudah sangat lama dipersiapkan secara matang oleh Putin dan para pembantunya. Sebagaimana diketahui Putin dengan sengaja mengonversi rubel Rusia dengan harga emas. Dengan mematok 5.000 rubel untuk setiap 1 gram emas, kebijakan ini dipastikan akan membuat AS dan sekutunya dalam kesulitan. Pasalnya AS adalah negara yang paling gemar mencetak uang kertas dibandingkan negara-negara lain. Dolar AS yang dicetak telah bertambah 800 miliar dolar AS sejak tahun 2008 dan kini menjadi hampir 8,5 triliun dolar AS pada tahun 2021. Hal itu membuat inflasi semakin tak terkendali. Putin pun memanfaatkan hal itu untuk membalas dengan menghidupkan kembali transaksi dengan emas atau pembayaran non-dolar lainnya sebagai alat tukar. Langkah tersebut merupakan langkah cerdas Putin karena emas juga memiliki resonansi alami dengan India dan China. Hingga saat ini Rusia memiliki lebih dari 50% cadangan devisanya dalam bentuk emas. Membuatnya masih bisa bertahan sangat lama meski menghadapi sanksi ekonomi dari AS dan sekutunya. Strategi itu bahkan mendapat dua keuntungan sekaligus yakni cadangan emas Rusia yang melonjak dan rubel yang menguat. Jika gagasan Putin meninggalkan dolar AS diikuti negara-negara lain maka hal itu akan berdampak buruk pada AS. Banyak negara tak akan lagi menumpuk dolar dalam cadangan devisanya, membuat stok dolar melimpah di negaranya dan membuat inflasi menjadi gila-gilaan di Amerika Serikat. Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih.